Halo semua, my name is Maha, kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading Kali ini temanya, siapakah yang akan kalian nikahi? Ini aku udah kayaknya udah pernah buat deh Tapi ada temen aku yang request ini, jadi yaudah lah, aku lagi pengen fun reading juga Gak mau tema yang berat-berat Jadi ini di bawah si musim aja ya Oke, dan ini ada tiga pilihan Ada The Star Ada Letter, ada Fish, ada Bintang, ada Surat, ada Ikan Kalian bisa pilih di antara tiga ini Lalu Aku mau menyeratkan bahwa yang aku lakukan ini adalah fun reading Energinya itu yang aku tarik adalah Energi General Energi yang nonton Jadi tidak bisa sepenuhnya resonate 100% Dan jika memang kalian menemukan pesan yang sama-sama kehidupan kalian Jangan ditelan bulat-bulat Oke, dan ini energinya bisa pas versa Ini energi kamu atau energi dia Gitu Semoga masih ada yang demgerin intronya Karena aku mau nanya soal saran dari kalian tentang Q&A Aku bingung kalau Q&A itu pertanyaannya apa aja Dan aku mau tau kalau misalnya kalian itu Ngomong sama aku misalnya punya kesempatan Atau mau tanya sesuatu Ke Tarot Reader Biasanya kalian tuh tanyanya tentang apa Please comment Karena itu akan berguna banget buat aku Karena aku mau buat video tentang Q&A gitu Oke Dan Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk Menentukan pilihan Kalian bisa pause videonya Oke Tebak, aku bakal mulai dari mana Aku bakal mulai dari sini Nomor satu Nomor satu fish Fish Jadi Kalau di Lenormand itu Untuk yang milih fish Fish itu kan King of Diamond Tentang finance Business Wealth Value Abundance Ini rule by Venice Ini bisa signnya Taurus Pokoknya anything earthly Taurus Virgo Capricorn Jika ini adalah seorang Nanusia Ini adalah orang yang cukup Mampan Penghasilannya Banyak Maksud aku Maksud aku bisnisnya banyak Atau mungkin memang dia bekerja Tapi Sourcenya Income-nya itu banyak Dari berbagai arah Dan ini orang yang cukup Royal Dan yang namanya juga dia punya banyak material sukses Material objek Ekonominya bagus Karirnya bagus Dia punya banyak Dan dia itu Mengerti untuk membagi Jadi dia suka membagi juga Gitu Tapi kita lanjut dulu Spirit guide Angel Live one power White light God And God Says Please Bless This reading Let's see So I can speak The truth Tell me about Will Merit Person Who Pick The fish Will They Merit Give me Five Cards Will They Merit Four Star of Swords Queen of Cups Three of Swords The star The world Ace of Wands Oh Ngerti ini aku Jadi Kalian itu Ketemunya bisa di dunia maya Dan kamu melihat Dia Ini sangat Kamu idam-idam kan ya pokoknya The star kan Seseorang dengan Auranya Aura the star Gitu loh You might Meet This person Online Karena At the world Atau saat kalian Traveling Tapi Sedikit Kemungkinan Saat kalian Traveling Ini lebih ke Saat Kamu melihat Dia Di Sebuah Layar Aduh Ini Kamu ketemu Saat You get Your heartbreak Dia juga Gitu Jadi Sama-sama Dalam Keadaan Sakit Sama-sama Dalam Keadaan Oke I think This time For heal Jadi Saat Kalian Healing Kalian Ketemu Sama Orang Ini Dia Embodinya Scorpio Parasis Cancer Emotion Dan Creativity Bagus Orang ini Sangat Kreatif Oh My God Nyatu Nih This Fish Jadi Memang Emosinya Itu Mengalir Gitu Loh Dia Tipe-tipe Yang Baperan Tipe-tipe Yang Perasa Banget Empatik Juga Dan Orang Ini Jadi Saat Mungkin Kalian Ketemu Itu Feeling Tiba-tiba Passion Nya Muncul Orangnya Juga Bijaksana Mampu Melihat Dari Dua Sisi Jadi Mungkin Kalau Kamu Ngomong Sama Dia Point of View Yang Dia Kasih Saran Bukan Kasih Saran Dari Point of View Dia Juga Jadi Dia Menempatkan Diri Dia Bisa Menempatkan Posisi Posisi Orang Lain Yang Lawan Bicaranya Dia Oke Oh Ada Ace of Cups Ini Orang Baru Kalian Baru Kenal Three Of Wands Oke Jadi Gitu Siapa Dia Adalah Seorang Dengan Pares Yang Rupawan Aduh Kata-katanya Faras Yang Rupawan Jadi Orangnya Itu Memang Terlihat Enak Dilihat Intinya Gitu Karena Queen Of Cups Dia Juga Seorang The Star Dimana Memang Banyak Orang Yang Melihat Dia Atau Memposisikan Dia Sebagai Orang Yang Dilihat Gitu Loh Posisinya Dia Itu Kayak Orang-orang Ngeliatin Dia Sebagai Star Orang Jadi Panutan Dan Ada Ace Of Cup Saat Kalian Ketemu Ini kan Baru Ketemunya Feeling Feeling Itu Muncul Tiba-tiba Passion Tiba-tiba Feeling Untuk Mendekatkan Atau Belajar Spiritual Juga Tiba-tiba Feeling Yang Dalam Juga Tiba-tiba Emotion Yang Terasa Banget Di hati Ini Kamu Ketemu Kayak Pertama Ketemu Langsung Sayang Kayak Gitu Terus Habis Situ Ada Night Of Cups Dimana Kamu Rasa Bangga Banget Kayak Kamu Duduk Nih Mungkin Kamu Ngeliat Handphone Atau Ngeliat Layar Komputer Terus Kamu Duduk Kamu Nenemu Orang Ini Nemu Astaga Kamu Melihat Orang Ini Di Layar Itu Terus Kamu Ngerasa Bangga Finally I Found That Person Ih Lucu Nah Ini Siapa Kayak Aku Mau Buat Yang Ringan Ringan Aja Yang Berat Berat Nanti Aja Berat 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 Aku Buat Lagi Tell Me More About This Connection Ketemunya Saat Kamu Juga Sedang Dalam Posisi Mencoba Healing Gitu Mungkin Kamu Lagi Sedih Lagi Sedih Sedih Lagi Sedih Sedih Terus Kamu Ketemu Orang Ini Atau Kamu Melihat Orang Ini Itu Seperti Apa Ya Menarik Atau Mencabut Rasa Sedih Kamu Mencabut Sedikit Lama Lama Atau Wart Dicabut Gitu Another Ace Of Wands Wheel of Fortune Ini Ampun Bagus Banget Virgo The Hermit Terus Satu Lagi Oke Jadi Gini Karena Kadang-kadang Kalau Full of Passion Tiba-tiba Muncul Passion Tiba-tiba Tiba-tiba Aduh Deg-degan Aku suka 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 Mampu Membuat Apa Sedikit Takut Karena Kayaknya Terlalu Cepat Perasaannya Muncul Jadi Kamu Takut Nah Disitu Dua-duanya Energinya Disini Dua-duanya Satu Go Inward Karena Dua-duanya Aku rasa Memang Merasakan Hal yang Sama Ada Passion Yang Sama-sama Dan Itu Muncul Tiba-tiba Namun Yang Ini Kamu Menjadi Kayak Melihat Kedalam diri Sendiri Reflexnya Sendiri Nah Dia Itu Kayak Buat Tembok Tapi Yang jelas Kalau Misalnya Nine of One Temboknya Mudah Diruntuhkan Gitu Disini Ada Sebuah Kebimbangan Kenapa Ada Three of Ones Dua Ada The Full Sama Ten Of Swords Yang Satu Beginning Yang Satu Ending Jadi Memang Ada Sesuatu Hubungan Yang Ending Dan Ada Yang Beginning Disini Dan Aku Lihat Gini Satu Dua Tiga You Have Choices Disini Ada Satu Dua Choices Tapi Kamu Berpegang Teguh Sama Ini Orang Ini Say The Star Ini Queen Of Cups Orangnya Juga Lumayan Santai Jadi Jika Punya Oke Dia Itu Sering Meditasi Kalau Kalau Misalnya Sering Meditasi Berarti Memang Dia In touch Atau Punya Koneksi Sama Yang Di Atas Itu Lalu Kenapa Ada Kebimbangan Disini Kamu Takut Untuk Memulai Atau Takut Untuk Berakhir Jadi Mulainya Takut Kamu Saat Aduh Ini Kalau Mulai Sekarang Gimana Atau Kamu Takut Gini Aku Takut Untuk Akan Ada Akhir Sama Orang Ini Gitu Makanya Masih Dalam Proses Planning But He Longing You Longing This Person Kamu Memimpikan Orang Ini Untuk Hadir Dalam Hidup Kamu Ada The Will of Virgin Berarti Saat Kamu Bersama Orang Ini Hidup Kamu Berubah Gitu Yalah Berubah Orang Dia punya Apa Namanya Aura The Star Oke Message For The Fish Yang tadi Aku bilang Orangnya Cukup Royal Maksudnya Mungkin Dalam Segi Finansial Mapan Punya Sesuatu Yang Dapat Dia Berikan Juga Gitu Two Two Of Swords The Empress Kamu Bingung Kenapa Aku Enggak Ngerti Tapi Disini Kamu Yang Bingung Dianya Santai Aja Dianya Siap Untuk Menjadi Kalau Ini Perempuan Kalau Dia Perempuan Dia Siap Menjadi Ibu Kalau Dia Laki Laki Dia Sudah Siap Menjadi Seorang Pria Yang Jadi Dia Sudah Ada Energi Untuk Siap Melindungi Perempuannya Gitu Ada Energi Melindungi Dari Dia Nurturing Juga Gitu Tapi Disini Kamu Yang Bingung Kenapa Bingung Indecisive Aku Lihat Oke Ada Pertama Mungkin Kamu Masih Melihat Soal Materinya Indecisive Berarti Kamu Masih Mikirin Soal Materi Dulu Kayaknya Daripada Nikah Atau Misalnya Kamunya Juga Harus Siap Secara Materi Dulu Untuk Mengimbangi Orang Ini Orang Ini The Empress Orang Ini The Fish Orang Ini The Star Dimana Memang Dia Nggak Ngapain Udah Dapet Udah Dapet Apa Ya Material Objeknya Udah Ada Jadi Garis Dalam Garis Hidupnya Itu Soal Rezekinya Udah Jelas Kamu Berusaha Mengembangi Itu Makanya Kamu Agak Segini Ragu Oke Cukup Sampai Disini Pesan Aku Untuk Fish Kalau Ini Resonate Kalian Bisa Like Subscribe Comment Please Comment Aku Mau Q&A Kalau Kamu Punya Kesempatan Untuk Tanya Sama Aku Atau Tanya Seorang Tarot Reader Apa Yang Kamu Ingin Tanyakan Comment Di Bawah Oke See you In the Next Reading Bye Halo Semua Ini Untuk Yang Pilih The Star The Star Itu Eight Of Hearts Kalau Di Lennerman Eh Bukan Six Of Hearts The Star Itu Rule By Neptune Zodiac Sign Pisces Tentang Hope Inspiration Optimism Spirituality Dreams Dan Progress Progress Dari Sebuah List Yang Kamu Buat Goal Progress Ke Meraih Goal Goal Tersebut Itu The Star The Star Itu Sebuah Wish Kan That Kalau Ada Ini Berarti Wish Harapan Yang Kamu Ingin Harapan Yang Kamu Harapkan Hmm Is that Even The Right Words Harapan Yang Kamu Ingin Kan Akan Terwujud Dan Kalau Ini Tentang Cinta Ya Itu Berarti Apa yang Kamu Mau Dari Orang Itu Kamu Akan Dapat So Be Careful What You Wish For Kadang Kadang Kita Lupa Kalau Wishing Itu Is a Powerful Tool Kadang Pasti Dikasih Sama Yang Di Atas Kalau Kamu Minta Minta Dengan Baik Dan Positive Oke Dan Kalau Kamu Berdealing Sama The Star Berarti Orang Itu Punya Rasa Optimistik Yang Kuat Sangat Inspirational Jadi Aku Lihat Disini Banyak Orang Orang Yang Melakukan Public Speaking Banyak Yang Melakukan Orang Orang Ini Gimana Ya Dia Itu Banyak Yang Kerjanya Memang Di Dunia Enggak Entertainment Juga Di Dunia Yang Memang Dilihat Banyak Orang Oke Lalu Spirit God Angel One Power Light God And God Says Please Bless This Reading Tell Me Who Will Married The Person Who Pick The Star Who Is The Who Is He Or Si Who Is This Person Will Married Person Who The Star Oke One Gak Gak Mau Ini Kebalik I Don't Read Reversal Six Of Wands Kalo 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 Kalian Dengar Suara Suara Abaikan Saja Ada Eight Of Pentacles Ada Four Of Wands Who Is This Person Nine Nine Of Ones Who Is This Person Will Married Person Who Pick The Star Kok Gak Mau Keluar Si Oke Nah Loh Six Of Cups Ten Of Pentacles Mila Key Aku Pilih Nomor Berapa Four Of Swords Kalian Bisa Married Sama Orang Dengan Sign Pisces Bisa Ini Ada Earth Sign Taurus Virgo Capricorn Ada Fire Sign Aries Leosagittarius Sagittarius Atau Pisces Cancer Scorpio Jadi Gini Tunggu Sebentar Satu Lagi One More Who Is This Person Basically Oke Orang Ini Kebanyakan Adalah Orang Orang Yang Memang Fokus Ke Pentacle Namun Karena Dia Pekerja Keras Orang Orang Yang Pekerja Keras Dan Dia Sangat Bangga Apa Yang Dia Raih Sekarang Sangat Bangga Kan Karirnya Jadi Kalau Misalnya Kamu Ngobrol Sama Dia Dia Sangat Interest Sama Hal Yang Dia Lakukan Gitu Gak Narcistik Lebih Kayak It's So Passionate For Them Jadi Yang Dia Kerjakan Sangat Passionate Kan Nah Itu Dia Seneng Banget Kalau Ngomongin Kerjanya Dia Gitu Dan Disini Emang Orangnya Pekerja Keras Lalu Dia Juga Mungkin Pernah Sakit Di masa Lalunya Akhirnya Dia Membuat Tembok Tapi It's Okay Temboknya Terbuat Dari Wands Kamu Bisa Bisa Nyelip Disitu Bisa Salip Nyelip Salip Bisa Masuk Kedalam Ada Celah Celah Di Tembok Itu Karena Ini Four of Wands It means Berarti Kalau Dia Membangun Sesuatu Itu Pasti Akan Long last Dan Akan Stabil Dan Hubungan Yang Dia Bangun Adalah Hubungan Untuk Bukan Main Main Lagi It Will Be Forever When He Said Or This Person Said Forever It Mean Forever Dia Gak Bakalan Sama Siapa Siapa Lagi Ini Orang Yang Mungkin Pernah Merasakan Sakit Makanya Dia Pikir Oke Kalau Misalnya Nikah Aku Harus Sama Satu Orang Aja Gak Akan Ada Orang Lain Setia Ini Tipe Tipe Yang Setia Banget Nget Orang Ini Juga Bisa Jadi Orang Di Masa Lalu Pernah Ada Dalam Hidup Kamu Karena Ada Six Cups Tapi Tidak Selalu Soal Orang Lama Bisa Juga Orang Baru Yang Memberikan Rasa Nostalgic Ke Kamu Lalu Ada Will of Fortune It Means That Energi Uang Atau Energi Finansial Bagus Dia Lucky Punya Keberuntungan Dalam Melakukan Apapun Terutama Soal Pekerjaan Lalu Disini Days Of Cups Berarti Tiba-tiba Tiba-tiba Perasaannya muncul Ke kamu itu Dengan Meluap-meluap Jadi Overflowing Feeling Banyak banget Perasaannya Yang mengakibatkan Dia sedikit Agak Depress Karena Dia belum pernah Merasakan hal ini Sebelumnya Kemarin-kemaren Dia fokus ke Pentacle Fokus ke Material Saat Emosinya Dissentuh Saat Emosinya Dicolek Dia Agak Kaget Itu Oke Apalagi What does Tell you to know About this person Ace of Wands This person Banyak Aces Bisa juga Memang ini Orang baru Kalau ada Aces King of Wands Ada 2 kings Ten of Wands Banyak ya Wandsnya Berarti ada Aries Lalu Sangat Inspirational Orangnya Punya Willpower Yang kuat Spiritualnya Juga bagus Selalu Disini Knight of Cups Mencoba Crossing the road To get your attention Atau kamu yang Mencoba untuk Mendapatkan Attentionnya dia Tapi yang jelas Ini orang mencoba Untuk Oke Mendalami Perasaannya dia Nyelemin Perasaannya dia Nyeberangin Perasaan Atau keraguannya dia Gitu Untuk Mencapai Suatu hubungan Sama kamu King of Wands Itu Father figure Yang bagus Kalau ini bukan Tentang Pria Kalau ini Tentang laki-laki Berarti Eh Kalau ini Tentang Kalau dianya Itu laki-laki Berarti Dia father figure Yang bagus Tapi Kalau dianya Perempuan Berarti Di dalam hidupnya Dia Ada Orang lain Bukan berarti Dia selingguh Atau apa Namun Ada orang lain Di dalam hidupnya Di masa lalu Dia Nah Orang ini Memang punya Andil besar Dalam Pemahaman Soal cintanya Dia Jadi mungkin Mantannya Dia gitu Oke Dan kamu Jadinya Sedikit Kalau Si dianya Ini perempuan Kamu berarti Ada kompetisi Disini Gitu Ada queen of pentacles Another six of cups Yang berarti Memang Orang ini Diperuntukan kamu Memang ada Kalau ada six of cups Dua kali Ada the will of fortune Berarti memang itu Soulmate Ada bonding Ada Ada Alur Cerita Dari maha kuasa Yang memang Diperuntukan untuk kamu Bertemu sama dia Gitu Dan ini sudah ada Dari sebelum Kamu lahir Di dalam dunia ini Jadi di dunia Sebelumnya Pun kalian pernah bertemu Gitu Queen of pentacles Berarti Kalian itu cocok Pentacles Queen of pentacles Sama king of pentacles Berarti kalian itu Serasi Oke Kalau kalian nanya siapa Ya itu tadi Orang yang memang Kalau membangun sesuatu Pasti untuk Selamanya Kalau secara fisik Orang ini memang Seseorang yang terlihatnya Damai Tenang Santai Karena terlihatnya Memang dia punya segalanya Gitu Dia Punya Semua bahan Untuk Mencapai ketenangan Jadi dia tuh orangnya sedikit Mungkin terlihat masa bodo Terlihat kayak Lebih baik Aku fokus ke Duit aja nih Tapi sebetulnya memang Kedamaian yang dia cari Dia sudah temukan itu Itu Oke Semoga Fund reading ini Bermanfaat Atau memberikan kamu Pencerahan Atau kamu senyum-senyum Apa Oke Terus Aku Membuat Q&A Tapi aku gak tau Apa pertanyaan yang harus aku Tanyakan ke diri aku sendiri Gak ngerti Terus Kalau kalian punya kesempatan Untuk nanya aku Atau nanya tarot reader Apa yang kalian tanyain Gitu Temanya terserah Mau tanya soal cinta Coal apa Ya gak apa-apa Kamu komen Oke Cukup sekian Dari Aku Pesan-pesan ini Nanti kita Kemulagi See you in the next reading Bye Halo semua Ini untuk yang pilih The letter Atau sebuah surat Kalau surat itu Dilean Nerman For Seven of Spades Dia ruled by Mercury Mercury itu tentang komunikasi Planet Mercury itu Juga tentang Electronic Tentang Movement Dan ini Zodiacnya Gemini Tentang dokumen Email Speech Kata-kata Words Communication Expression Sebuah Hubungan yang didasari oleh Kata-kata dari komunikasi Jadi Biasanya mungkin ini tuh kayak Kamu Surat-suratan Zaman sekarang Udah gak ada orang surat-suratan Eh mungkin ada Cuman dikit Aduh aku gak pernah lo disurat-suratin gitu Tapi ini tentang itu Komunikasi Komunikasi awal dari surat-surat Kalau misalnya diterapkan di dalam dunia sekarang Ini bisa jadi Soal Kayak kamu dapat chat Kamu dapat chat-chatan terus Komunikasinya lancar Sama orang ini Texting Chatting Pokoknya banyak kata-kata Yang Exchange words Gitu Oke Oke Lalu Lalu kalau misalnya ada surat Berarti Kamu banyak dapat informasi Tentang orang ini Terus kamu juga Jadi Kamu gak pernah bingung Kalau misalnya soal Perasaan orang ini Seperti apa Kan kadang kita suka ketemu orang Cuman kelihatannya suka Tapi Kita gak tahu Tapi kalau orang ini Saat dia merasakan sesuatu Orang ini dapat mengungkapkan dengan kata-kata Jadi gitu Sedih bilang Senang bilang Suka bilang Jadi kamu tidak ada Kebingungan dari dia Oke Spirit guide Angel of one Power with light guard And God says Please bless This reading I'm releasing my So I can speak the truth Tell me Who will Person Who pick The letter Married Who will marry The person Who pick the letter Eh Who will marry Who will marry Their merits Hmm Oke enak nih Susah I know the sun No one It will To fall Eight of pentacles Eight of pentacles Four of cups Eight of pentacles Eight of pentacles Nine of cups Who will marry Who will marry Person Who pick the letter Star Ada The devil Ada the page Of pentacles Ada five Of Wands And two Of Swords This person Can be Taurus Bisa Capricorn Bisa Pisces Tapi Yang aku selalu bilang Zodiac itu sebenarnya Gak penting Yang penting adalah Sifat yang diberikan Zodiac-zodiac tersebut Dan ini bisa Side moon rising Mereka But Aku fokus ke tengah Yaitu the star Berarti dia punya Star quality Di dalam dirinya dia Yang artinya Star quality Bukan berarti Harus bekerja Di dalam dunia Entertainment Tapi Dia itu Memang Ditakdirkan Untuk Dilihat banyak orang Atau Didengar banyak orang Jadi dia punya Power Untuk Hmm Apa yang namanya Dia punya power Untuk Menggerakan Manusia Dalam arti Menggerakan Emosi manusia Menggerakan Pikiran manusia Jadi Dan the star Itu kan Memang Orang yang Ditakdirnya itu Naik ke atas Nenemen Star Belong In the sky Jadi Kalau yang Orang-orang yang Belong In the sky Itu Orang-orang yang Dilihat Ya itu Dilihatnya ke atas Jadi kalau misalnya Ini pekerjaan Orang ini Punya banyak Bawahan Lalu Orang ini pun Orang ini pun Ada di Posisi The European Juga Dia Itu Kalau soal Gama pun Kuat Namun Gini Sifatnya itu Naik turun Kadang Childish Kadang Mature Jadi Tidak Mudah Ditebak Karena Ya itu Tadi Dia terbelunggu Sama Sifatnya Dia yang Indecisive Yang tidak Bisa AABB Tapi Kalau soal Agama Dia Gimana sih Ada sifat Dia Soal Keyakinan Atau Sebuah Pemahaman Akan Sesuatu Itu Memang Kokoh Tapi Ada beberapa Hal Yang Sifatnya Dia Yang Indecisive Kadang Naik Kadang Turun Dan Itu Dia Terbelunggu Di Terbelunggu Di Terbelunggu Di Itu Di Kadang Sifatnya Dia Sangat Dewasa Kadang Tiba-tiba Childish Jadi Muter Di Situ It's Like Dia Juga Tidak Bisa Merubah Sifat Itu Karena Sudah Bawaan Dari Sananya Karena Orang Ini Terbiasa Untuk Apa Ya Kalau Childish Mungkin Memang Terbiasa Dari Kecilnya Suka Dimanja Atau Atau Emang Datang Dari Keluarga Yang Memberikan Dia Apapun Yang Dia Mau Jadi Saat Itu Tidak Bertemu Ekspektasinya Dia Apa Yang Dia Mau Kadang Dia Apa Yang Namanya Itu Tadi Malah Membuat Orang Lain Itu Feel Guilty Gitu Lalu Kalau Kalian Denger Ada Suara Kucing Apaikan Itu Kucing Aku Yang Satu Lagi Namanya Tommy Oke Lalu Disini Aku Lihat Memang Dia Datang Ke Kamu Itu Offering A lot Of Things Jadi Kamu Juga Banyak Belajar Dari Dia Karena Kalau Kamu Nanya Ini Orangnya Lebih Tua Atau Lebih Muda Ini Orangnya Lebih Tua Tapi Childish Sumpah Orangnya Lebih Tua Tapi Lumayan Childish Dan Ini Membawa Apa Mungkin Kalau Misalnya Dia Itu Tipe Tipe Orang Yang Walaupun Punya Banyak Masalah Kita Having Fun Aja Kita Tapi Bagusnya Disitu Karena Dia Juga Sebenarnya Gini Untuk Secara Pribadi Sekarang Dia Sangat Mapan Sangat Menikmati Finansialnya Dia Makanya Kalau Misalnya Ada Masalah Masalah Segala Macem Dia Oke Retreat Liburan Liburan Sendiri Kayak Gitu Who Is This Person Orang Ini Pun Kayaknya Pernah Datang Ke Dalam Hidup Kamu Disini Kan Ada Arah Kesini Nih Berarti Yang Dari Sini Pernah Datang Ke Arah Sini Tapi Pernah Ditolak Oke Kenapa Ditolak Karena Terlalu Intens Karena Terlalu Membingungkan Sifatnya Dia Gitu Ini Masih Indesize Masih Belum Bisa Mili Orangnya Gitu Apa Ya Dia Itu Di Luar Terlihat Dewasa Terlihat Bisa Memanage Hidupnya Sendiri Tapi Ternyata Di Dalamnya Sifatnya Memang Jatohnya Gak Toxic Cuman Agak Bikin Emosi Naik Turun Karena Itu Pertama Sifat Bawaan Sifat Bawaannya Dia Kalau Bertemu Dengan Orang Yang Gak Kuat Yang Gak Bisa Handle Apa Namanya Handle Orang Seperti Ini Pasti Akan Amburadul Rolesansipnya Cuman Kalau Orang Ketemu Sama Orang Yang Santai Mungkin Kalian Yang Santai Santai Gitu Oh Ini Fine Banget Sangat Sangat Aman Dan Rolesansipnya Pun Kalian Itu Sangat Menyenangkan Karena Banyak Mainnya Karena Kaliannya Juga Harus Santai Tapi Kalau Kamu Adalah Orang Yang Serius Ketemu Sama Orang Kayak Gini Ya Cukup Akan Banyak Konflik Konflik Karena Aduh Ini Orang Gak Sesuai Banget Kayak Gitu Aduh Tadi Ngomongnya Gini Tapi Dilakuin Kayak Gini Nah Ini Orang Kayak Gitu Simpelnya Orang Gini Ada Dua Pilihan Makanan Ada Sate Sama Bakso Dikasih Suruh Milih Mau apa Susah Banget Jawabnya Mau Sate Ata Bakso Ujung Ujung Beli Dua Duanya Ini Tiba-tiba Orang Kayak Gini Mungkin Kamu Nganggep Kalau Yang Tadi Kamu Orang Yang Serius Nganggep Orang Ini Bakalan Aduh Ini Orang Bikin Banyak Pikiran Aja Tapi Kalau Kalian Yang fun Malah Lucu Ngeliat Orang Kayak Gini Malah Lucu Kayak Oh Iya Apa Dia Kayak Ngelakuin Hal-hal Mungkin Bagi Kalian Absurd Tapi Jatohnya Malah Bikin Hari-hari Kamu Menyenangkan Karena Mungkin Kamu Hidup Di Dalam Hidup Monotone Terus Orang Yang Ini Masuk Dan Dia Keadaannya Gitu Emosinya Naik Turun Yang Bikin Gemes Gemes Oke Ini Orang Ini Sifatnya Seperti Itu Secara Fisik Kalau Pria Ini Dia Banyak Habisin Waktu Untuk Olahraga Jadi Lumayan Atletis Kalau Perempuan Kalau Perempuan Lucu Kalau Perempuan Itu Aku Enggak Lihat Badannya Kayak Gimana Cuman Kalau Dia Pakaian Yang Dia Pakai Selalu Pakaian Pakaian Yang Tertutup Terus Yang Oversize Gitu Karena Disini Ada Pakai Jubah Pakai Jubah Kalau Pria Ini Pakaian Yang Namanya Juga Dia Aneh Ya Orangnya Pakaian Pun Aneh Aneh Kamu Juga Kayak Yang Itu Tadi Kalau Kalian Orang Serius Kalian Sebel Ngeliat Orang Ini Pakain Ini Kenapa Pakain Kayak Gini Tapi Kalau Kalian Orang Yang Fun Lucu Ngeliat Orang Ini Pakain Sesuatu Yang Aneh Malah Buat Buat Kalian Ketawa Gitu Jadi Disini Pun Ada Konflik Ini Kepecah Berarti Karena Orangnya Gitu Lucu Banget Lalu Anehnya Karena Gini Mungkin Ada Pakaian Yang Terlihat Feminine Yang Dia Pakai Tapi Kalau Dipakai Sama Dia It's Okay Ini Ada Satu Spesifik Orang Yang Pakai Yang Pakai Shirt Kalau Ini Pria Dia Pakai Baju Itu Bunga Bunga Aneh Kan Aku Lihat Kemajian Bunga Bunga Terus Kalau Perempuan Itu Pakain Lose Clothes Yang Memang Tidak Mengumbar Aurat Dia Bagus Kalau Perempuan Kayak Gini Pakaian Suka Yang Dia Pakai Tuh Mungkin Berdaster Tapi Tidak Mungkin Berdaster Kemana Mana Tuh Kayak Gini Pakaian Lose Gomborong Gomborong Gitu Oke Itu Soal Fisik Kalau Perempuan Fisiknya Cantik Dia Itu Cantiknya Gini Dia Nyadar Cantik Cuman Kadang Kadang Dia Juga Nutupin Dia Kalau Dia Nyadar Gitu Karena The Star Yang Namanya The Star Quality Berarti Memang Dari Kecil Suka Orang Orang Pasti Bilang Cantik Gitu Gitu Kalau Ada Star Pasti Gitu Dari Kecil Memang Sudah Tertanam Atau Didoakan Sama Orang Orang Kalau Orang Ini Kalau Perempuan Cantik Kalau Laki Ganteng Dari Dulu Gitu Ganteng Banget De Cantik Banget Kayak Gitu Oke Aku Kek What Else Do I Need To Know About This Person Oke Kenapa Ada The Three Of Cups Kenapa Ada Tower Oke Kenapa Ada The Tower Ini Lagi What Else Do I Need To Know About This Person Dulu Orangnya itu karena fun, dia punya sifat extrovert, jadi dia lumayan punya banyak teman, lingkungan sosialnya luas. Namun, karena The Three of Cups dan Seven of Cups di satu reading ini, mungkin dia memang punya pilihan lain dalam hidupnya dia untuk sebagai pasangan saat ini. Namun, kedepannya memang akan pasti sama kamu karena ada tower moment yang menguncangkan cara pandang dia soal memilih pasangan yang akhirnya yang dia pilih adalah seseorang yang mampu membuat dia nyaman sama dirinya dia sendiri. Jadi gitu, mungkin dia dari dulu pernah seringnya ketemu sama orang, kamu gak cocok pake baju ini, kamu gak boleh pake gini, kamu gak usah gini, kamu gak usah gitu. Dia kebanyakan ketemu sama orang seperti itu, namun saat ketemu kamu, kamu accepting dia sebagaimana dia dan akhirnya itu membuat dia nyaman. Dan ini pun aku liatnya kalau ini siapa, mungkin ini teman kamu, yang sudah pernah kamu kenal, aku gak ngeliat energi baru sih disini. Kayaknya emang lingkungan pertemanan kamu atau lingkungan sosial temannya teman kamu. Karena ada Three of Cups disitu. Lalu kan ada The Tower, Clarified by Seven of Cups, dan Nine of Pentacles. Berarti memang statusnya dia itu dirubah, dirubah plek gitu. Atau mungkin dari dia single lama, orang ini sudah single lama, tiba-tiba berubah statusnya. Oke, dan ada The Lovers, Seven of Pentacles, dan Nine of Wands. Karena orang ini sudah single lama, saat ketemu kamu chemistry-nya naik banget, chemistry-nya itu kencang banget kan. Dia pun sebenarnya gak tahu cara, pertama gak tahu cara berhubungan sama orang lain itu gimana. Makanya dia nunggu, dan ini aku liat gini. Oke, kalau dia adalah orang yang pernah kamu tolak, berarti dia memang selama ini masih nungguin kamu. Kalau misalnya ini vice versa, kamu pernah ditolak sama dia, dia nolak kamu karena memang simpelnya dia mau single. Mau jadi masih single dan masih having fun sama orang-orang lain. Namun kalau misalnya, kalian belum pernah ketemu sama orang ini, berarti memang saat ketemu itu chemistry-nya itu kuat banget. Lalu, karena dia single lama, sebenarnya awalnya agak defensive sama love opportunity yang didatangkan ke dia. Namun, karena dia pun udah nunggu lama waktunya untuk berubah statusnya, akhirnya dia sedikit-sedikit membuka pintu untuk kamu. Tapi intinya ini, kalau sama orang ini accepting aja, dia buruknya kayak gimana. Mungkin kelihatannya, kelihatan bagi-bagi orang yang normal, kelihatannya orang ini aneh banget. Kacau banget ya. Cuma kalau kamu kenalami dalam, orang ini fun. Banyak fun ya. Menyenangkan. Lagipula komunikasinya juga bagus. Nah, kadang juga dia, omongan yang dia katakan itu, mungkin bagi banyak orang kurang pada tempatnya. Cuma ya itu tadi. Jika dia merasakan hal yang tidak sukai, pasti dia ngomongin. Dia nggak bakalan manis-manisin gitu loh. Ini orang yang kayak, kalau misalnya mengkritik orang, lumayan pedes ya. Juga aku ngeliatnya gini, kenapa ada konflik di sini juga kadang dia suka mengkritik kamu. Tapi ya itu, if you accept that person, kayak di bawah senang aja ya, kalian nganggap itu ya udahlah. Itu sifatnya dia gitu. Oke. Oke, sekarang. Message from the Oracle Cards. Tell me about this connection. Getting to know each other. As you reveal your internal self to each other, your bond depends. Kan aku bilang gini, orang ini mungkin di luarnya agak susah di deketin. Kayak misalkan ada store quality, terus orang ini pun aneh bagi kebanyakan orang. Hal yang dia omongin pun aneh. Tapi kalau kamu ngebuka layarnya satu per satu, kamu akan menemukan orang yang beda lagi. Jadi nyaman banget sama orang ini. Dan, apa ya. Kalau kamu semakin tahu tentang sifatnya, kamu akan semakin cinta gitu sama orang ini. Oke. Cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat memberikan kamu pencerahan. Dan ini fun reading. Di bawah sinim-sinim aja. Oke. Dan gini. Aku kan mau Q&A. Tapi aku nggak tahu aku mau nanya apa. Lalu, kalau kalian diberikan kesempatan untuk tanya ke tarot reader. Biasanya apa yang kalian tanyain gitu. Hal apa yang paling ingin kalian tanyakan. Misalkan, aku mau nanya soal percintaan. Iya, tapi apa spesifiknya percintaan. Oke. Kalian bisa komen. Aku sangat appreciate kalau kalian mau komen. Oke. See you in the next reading. Bye.